Sudah ada, sudah bisa live ya, sudah bisa live. Laporan warga yang mengaku anggota keluarganya meninggal saat di Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi terus ditelusuri. Kamis siang Kapolres Probolinggo pun meninjau langsung sejumlah pemakaman di sekitar Padepokan Desa Wangkal, Probolinggo. Dari pemeriksaan ini, tiga lokasi dicurigai menjadi tempat pemakaman para pengikut taat pribadi. Satu lokasi berada di luar area Padepokan, sedangkan dua lokasi berada di dalam. Informasinya ada empat pengikut yang dilaporkan meninggal saat berada di Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi, yaitu dari Papua, Brebes, Magetan, dan Ngawi. Namun polisi belum memastikan penyebab pengikut Dimas Kanjeng meninggal dunia. Jika diperlukan, polisi akan membongkar makam yang dicurigai. Ada dari data, ada empat, tiga sudah diambil keluarga, satunya dikenalkan di sini. Ini sementara berproses, apakah memang kalau terjadi tindak-tindakan kebuduhan, ataukah memang meninggal secara wajar, sementara dalam proses penyelidikan. Hingga kini, polisi terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari para saksi, dan keluarga korban terkait dengan meninggalnya pengikut taat pribadi. Terima kasih telah menonton!